Pada tanggal 19 Juni di tahun 2023, terdapat pertandingan antara tim nasional Argentina melawan tim nasional Indonesia dan hal ini menjadi kebenaran ya teman-teman, jadi teman-teman bisa stay tune saja Dan menariknya, pada pertandingan yang sangat menarik ini, diketahui nama Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Presiden Jokowi akan turut datang ke lokasi pertandingan tim nasional Indonesia melawan Argentina Lalu akankah Jokowi memakai seragam yang pernah diberikan oleh Presiden Argentina pada tahun 2019 dimana pada tanggal 26 Juni di tahun 2019, Presiden Argentina sempat memberikan baju tim nasional Argentina dengan tulisan Jokowi nomor punggung 10 ya teman-teman dan nomor punggung 10 merupakan salah satu nomor dari kapten tim nasional Argentina yaitu Lionel Messi Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, sebetulnya berapa besar biaya yang dibutuhkan ketika memandil tim nasional Argentina menuju ke negara Indonesia Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, nama dari Eric Thohir ataupun ketua PSSI mengatakan bahwa ketua umum dari PSSI tidak mau membocorkan berapa nominal biayanya tetapi menariknya, berita tentang biaya pemanggilan tim nasional Argentina sempat beredar dimana negara Jepang sempat melakukan pemanggilan FIFA Match Day untuk Argentina melawan Jepang Cuma pada momen tersebut, Jepang baktali ya teman-teman karena biaya yang diajukan oleh Jepang hanya sebesar 32 miliar sedangkan tim nasional Argentina meminta 64 miliar jadi biaya yang dibutuhkan untuk memanggil tim nasional Argentina sebesar 64 miliar atau paling mahal itu kurang dari 100 miliar ya teman-teman Lalu apakah Indonesia rugi ketika mengeluarkan biaya yang sebegitu banyaknya untuk memanggil tim nasional Argentina jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman diungkapkan sendiri oleh Menteri Pariwisata Indonesia yaitu Sandiaga Uno dimana memang pada saat tim nasional Argentina ke negara Indonesia hal itu memang masih dirahasiakan tim nasional Argentina akan pergi kemana saja tetapi Bapak Sandiaga Uno memberitahu kepada publik bahwa mereka yaitu tim nasional Argentina bersama Lionel Messi akan pergi ke berbagai macam tempat wisata Indonesia seperti salah satunya ada Labuan Baju ya teman-teman jadi sehabis pertandingan Indonesia melawan Argentina tim nasional Argentina akan pergi wisata ke Labuan Baju lalu apakah rugi atau untung jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman kita perlu melihat jumlah follower dari Instagram pemain tim nas Argentina paling banyak memang ditempati oleh Messi dengan 466 juta sedangkan jumlah pemain tim nas Argentina yang lain mempunyai jumlah follower sebanyak jutaan sampai puluhan juta ya teman-teman jadi kita bisa berspekulasi tim nas Argentina mempunyai jumlah follower sebanyak 500 juta seharusnya lebih tetapi ketika kita kalkulasi 500 juta followers tersebut dan tim nas Argentina membahas story ketika berada di Labuan Baju minimal setidaknya 0,1% dari mereka akan melihat story tersebut dengan kata lain ada 500 ribu orang yang melihat story tersebut bahkan tertarik untuk datang ke Indonesia untuk menuju ke tempat wisata di Labuan Baju dan ketika hal itu terjadi maka keuntungan yang didapatkan oleh negara Indonesia sangat banyak ya teman-teman jadi yang melihat story ketika tim nas Argentina berada di Labuan Baju sebanyak 500 ribu dan kita anggap 1 per 5 dari orang yang melihat story tersebut tertarik untuk datang ke Indonesia jadi orang luar negeri yang datang ke negara Indonesia tepatnya menuju ke Labuan Baju terdapat sekitar 100 ribu orang dan kalau kita melihat tiket untuk melakukan tour 3 hari 2 malam itu memakan biaya sekitar 2,3 juta per orang ini lain untuk biaya hidup ya teman-teman yaitu makan, mandi, dan lain sebagainya jadi kita anggap 2,3 juta per orang dikali 100 ribu maka Indonesia mendapatkan pemasukan sebanyak 230 miliar jadi ketika Indonesia hanya mengeluarkan biaya sebesar 64 miliar sampai 100 miliar tapi pemasukan yang didirikan oleh Indonesia dari wisata asing dari 100 orang yang melihat story yang diposting oleh tim nas Argentina sebanyak 230 miliar ya teman-teman jadi Indonesia akan untung minimal 2 kali lipat sampai 4 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan ya teman-teman sehingga hal ini menjadi kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu saja hal ini sudah dirancang dengan baik oleh Menteri Pariwisata Eric Thohir bersama Bapak Presiden Joko Widodo ya teman-teman ketiga tokoh penting ini yang membuat rencana pemanggilan tim nas Argentina bisa terjadi karena mereka mempunyai rencana yang sangat luas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lalu bagaimana menurut pendapat dari teman-teman sekalian apakah teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda ketika tim nas Argentina akan datang ke negara Indonesia tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman selamat menikmati